Ya, nah untuk video kali ini gue nge-bikin cover dulu atau drum cam dan kayak biasanya Terus liat notifikasi bahwa Bring Me The Horizon rilis single baru yang judulnya Medicine Udah rilis tapi albumnya belum, ini salah satu single dari albumnya setelah pertama Mantra, terus Wonderful Life, terus Medicine Single 3 ya? Single 3, kebetulan Mantra sama Wonderful Life gue udah cover tuh, drumnya ada di video bisa di cek Yuk kita mulai, om belum dengerin kan? Belum Udah dikit lah 14 jam yang lalu ya I couldn't see the thunder for the storm Because I come and see from late my time To my mouth is drip Oke, segitu dulu gimana? Eh, modern Iya Modern dan... Kirain siapa sih sebenernya tadi? Siapa? Di awal Maksudnya ga nyangka Itu, sebenernya Ocha, kemarin pas gue denger di handphone dia nanya, itu siapa Chance Lockers? Iya Kenapa? Gak tau dari vokal, dari apa namanya, notasi ya, notasi ya, dari musiknya gitu Kirain Chainsmokers atau yang setipe dengan The Chainsmokers, bukan ternyata Gini, yang jelas Waktu Bring Me The Horizon rilis album Death's The Spirit Terus singlenya ada Drown Terus ada Happy Song Terus gimana, banyak disitu aja dia udah mulai pro kontra tuh Kayak, wah Bring Me The Horizon sekarang jadi... Berubah Lame gitu, apa? Bahasa Indonesianya lame itu apa ya? Ah Lame J Bukan lemah Lame J Ya jadi Lame J gitu, Lame Komennya ga bagus, cuman ga banyak juga yang bilang itu jadi, wah cupu gitu, jadi... Oversale ya, kayak gitu gitu, karena... Di album Death's The Spirit Death's The Spirit Oke Segitu yang menurut gue masih cukup rock ya, menurut aku masih keras gitu, masih rock Karena aku cukup ngikutin Bring Me The Horizon dari era yang dulu gitu Diamonds Aren't Forever yang gitu, yang kria-kria sampe Death's The Spirit Jadi dari liriknya ga tau apa gitu sebenernya sampe kedengaran jelas ya Iya, dan ini terakhir Madison ini ya, kalo dibanding 2 single sebelumnya Mantra sama Wonderful Life Secara sound sama, mungkin karena part of the album, jadi kayak mixing dan masteringnya pasti sama, cuman secara komposisi ya lumayan beda sih Distorsinya tetep ada, cuman tidak sebanyak yang Mantra sama Wonderful Life, gitarnya gitu Dan di lagu ini, memang ga mutlak ya, lagu itu ga ada formulanya gitu, cuman kalo kalian dengerin lagi, ampe chorus pertama ini Mereka tuh kayak pake formula lagu-lagu elektronik yang sekarang Elektronik sekarang, elektronik top Iya, jadi pas pre-chorus atau bridge-nya itu kayak, ya denger lagi tuh T apa a drop,公 су? Iya, 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 iya Buka drop, maksudnya di situ dibikin turun gitu Iya, 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 iya Abis song terus ke pre-chorus-nya, tak 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 Sama kayak yang dipake Chainsmokers atau apa gitu Sebenernya itu ga mutlak ya Sah-sah aja sih fine-fine aja gitu Tapi ga tau ya maksudnya kemarin ini di Amo ya Album Amo ini baru nulis 3 Dari dua lagu yang pertama itu Dari yang kamu pernah dengerin ke aku gitu ya BMTH gitu Itu dua itu kayak keren banget sih menurut aku Karena menurut aku tuh bisa kayak nge-grab ke yang rock bangetnya Dapet banget tapi yang mungkin aku gitu yang lebih nyaman Dengan di tengah-tengah ga terlalu banyak teriak-teriak juga dapet Kayak gitu gitu jadi keren banget gitu Tapi jujur setelah denger ini kayak It's like another band, it's not like them I don't know what they're planning on On the song you know And making this the third single from the album Iya 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 dan Kalo yang bilang atau beropini BMTH lame di That's the Spirit Dan maksudnya ga suka sama itu Pas denger ini aku yakin makin ga suka sih Makin ga suka gitu jadi susah juga Cuman kalo point of view aku melihat Melihat dan mendengarkan Bring Me The Horizon yang sekarang adalah We have to admit kalo lagu ini pop Pop itu kan singkatan popular Yang dimana apa ya gampang diinyiin gitu Lebih ear friendly Lebih ear friendly Dan ya ini terbukti kalo ini pop sih gitu Walaupun dari segi lirik mungkin Jadi gini rock kalo menurut gue ya Rock itu tidak selalu harus dengan musik keras Tapi rock itu penulisan lirik Attitude Itu bisa dikategorikan dalam rock gitu Rock itu menurut gue yang tanpa bahasa-bahasa Kayak gue suka sama lo Nah itu langsung straight to the point Itu menurut gue rock gitu Bisa bisa ditulis Ada yang orang menyatakan cinta tuh Kemarin aku tertidur Aku ingin mengucapkan bahwa aku cinta Banyak gitu bertele-tele untuk ngomongin Gue suka sama lo, gue cinta sama lo Nah rock itu straight to the point gitu Dan mungkin pasnya emang sama musik keras Karena bener-bener dari Emosional Luapan emosionalnya gitu Jadi kalo diliat dari liriknya sih Dia juga Cukup rock lah gitu Gak lame banget juga sih Ada beberapa yang DM Dan komen kayak Bang udah dengerin BMTH yang medisin belum Gimana pendapatnya Jujur Ya Ini pop gitu Cuman Apakah gue suka atau gak suka Gue suka aja sih To be honest gue suka gitu Dan gini Gue ingin menceritakan sedikit Tentang salah satu band favorit gue Yaitu Fallout Boy Bukannya Beda memang beda Ama Ama BMTH gitu Beda genre nya juga Cuman Mungkin ada kesamaan Yaitu Gue juga ngikutin Fallout Boy Gue SMP Itu Tumbuh dengerin Fallout Boy Hmm Sempet tuh pake Beli celana cewek Terus pake Hoodie Iya Karena pitwens banget gitu Terus sempet pengen main bass Segala macem Karena pitwens Lagunya juga suka gitu Dengerin hampir tiap hari Tapi Ya Ya Seiring berjalannya waktu Dia rilis 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 Makin sini Fallout Fallout Boy pun Genre nya makin beda Ama dulu Jauh Jauh beda banget Sekarang malah bisa R&B nya kental banget Hmm Dan gue sebagai musisi Main drum juga Sekarang tuh Lo kalo denger album yang baru Mania Terus yang sebelum Mania juga Ini dah yang Safe Rock and Roll itu Itu hampir soundnya tuh Ga ada drum bener Itu udah looping aja Udah hampir semua lagunya looping Banyak fansnya yang kecewa juga Wah Fallout Boy udah ga popang lagi Udah ga pang lagi gitu Sekarang udah Udah sell out Gini 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 Terus gue cari tau gitu Interview nya dan pitwens Angkat suara Dia bilang Kalo lo memang ngefans sama sebuah band Lo harus support band itu Ketika jatuh dan bangun Oke Gitu loh Dan kalo lo suka dengan materi kita yang lama Ya dengerin aja yang lama Hmm Ga masalah Ga masalah gitu Toh pas manggung pun Tetep dibawain Dan pitwens bilang Kita ini tumbuh gitu Kita berkembang Dan kita pengen mencoba sesuatu yang baru Dan membuat perubahan itu bagus Ya Dan ternyata terbukti Mungkin secara genre music berubah Tapi secara band Mereka berkembang banget Mainnya yang tadinya di pub Atau di club kecil gitu Yang punk gitu Naik 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 Sekarang bisa Tour ke arena Stadium Stadium gitu Gede banget Bisa headlining sendiri Itu achievement baru Achievement baru gitu Dan Ya terbukti Ya kita penikmat Ya bener juga sih Kata pitwens Kalo lo suka follow out boy yang lama Ya dengerin aja yang lama Bukan berarti kita bawain lagu baru kayak gini Kita melupakan yang lama Engga tetep dibawain juga kok gitu Nah itu tadi Band kan berkembang Karena kalo menurut aku Itulah musisi jujur Kenapa? Karena kayak follow out boy dulu Mereka nulis liriknya kayak Sugar were going down Atau Yang Grand Theft Autumn itu Where is your boy? Yang tentang heartbreak gitu Remaja-remaja heartbreak Dan sekarang Pitwens aja anaknya udah dua Udah pada kawin Berkeluarga Masalah yang dihadapinnya tuh Udah beda lagi Beda Dan mereka gak bisa tuh Nulis-nulis yang kayak dulu lagi Sedihnya udah beda ya Sedihnya Kehidupan orang juga kan Berbeda-beda masalah yang dihadapinnya So Aku sih gak apa-apa Nah balik lagi ke Dream Me The Horizon Pun gitu Dari Dulu Itu lagunya parah sih Bukan parah gimana Maksudnya Gak kedengeran Wally itu nyanyi Gak tau itu disebut kategori nyanyi Ya dia kan scream kan Scream terus Tapi udah mulai yang album Sam Peter Null tuh Dia udah mulai Ada nyanyi dikit Pokoknya semenjak Kalau kalian dengerin BMTH Semenjak si Jordan Fish masuk Itu tuh udah mulai tuh Lagu-lagunya Iya Dia ada nyanyi Dulu tuh Sleepwalking Terus Kayak gitu-gitu tuh Dia udah mulai nyanyi tuh Dan di That's The Spirit Porsi nyanyinya banyak banget Lebih banyak Dan yang disini Nyanyi semua Ini Madison malah nyanyi terus Dia gak ada scream sama sekali Itu yang ngebuat Orang pada Kok gini sih Even shoutingnya juga Gak ada ya di lagu ini Iya Tidak stuck Hanya di dalam kotak yang sama Iya Karena kayak metal Mereka udah fase itu Keras Ya kalau mereka mau terus disitu Ya udah gitu Tapi kan mereka pengen achieve Sesuatu yang belum pernah di achieve juga gitu Maksudnya Jadi ini pasti dipastikan Berapa sekian persen fansnya mereka yang akan Udah deh bye gitu Karena Tapi bye yang itu Numbuh yang baru Numbuh yang baru Bener Jujur Oca Akhirnya jadi suka kan Iya Karena mantra sama wonderful life gitu Iya Ya mungkin baru tau sekarang Telat Tapi kan gak ada istilah telat gitu Maksudnya kayak gitu Mungkin sekarang banyak yang Ah BMTH udah pop Males gue ninggalin Ya dengerin dari Kamu kasih denger dari That's The Spirit Tapi sekarang dia bisa masuk radio loh lagunya Iya Iya Bener sih Orang yang di daerah mana udah bisa tau gitu Dan band rock Udah sebagai band rock Udah bukan metal lagi Justru mungkin berarti Target audiensnya jadi Lebih spread out juga ya Iya Dan mereka sekarang kalo Cari aja interviewnya Dimana mereka tuh bilang Kalo Bring Me The Horizon tuh rock Udah gak metal atau progressive metal atau apa gitu Mereka rock gitu Dan rock itu Tidak harus selalu Wah gimana kan Maksudnya Imagine Dragons aja yang Yang di radio sering kita denger itu tuh kategorinya rock Rock Band rock Jadi Kings of Leon itu rock Ya kita gak bisa salahin mereka juga Untuk Mereka pengen tumbuh yaudah gitu Mungkin juga nanti kalo misalnya kayak lagi live perform gitu Semakin kesini semakin tua gitu Mungkin kan suaranya juga harus dijaga gitu ya Gak bisa yang full setnya harus teriak-teriak terus Ya makanya Itu juga dipikirin Karena untuk ke si nambungan si band ini ke depannya gitu Untuk ada terus Iya sih Kalo dari aku sih Ngeliat Seneng aja Gue gak kenal ya Mereka cuman ada Karena gue musisi juga Main musik juga gitu Jadi Ya at least Berapa persennya merasakan mungkin yang sama gitu Kayak Hmm Kita pingin Apa ya Lebih banyak yang mendengarkan karya kita gitu Dan ngeliat Bring Me The Horizon Beberapa tahun terakhir Bisa manggung di tempat-tempat yang sebelumnya mungkin Belum bisa Iya Gak Bukan Kayak gak mungkin deh BMT yang main disitu Gak pantas gitu Iya Tapi dengan rilisan Death The Spirit Apa-apa-apa Memungkinkan Memungkinkan gitu Kayak yang terakhir aja Dia yang main di NME Awards itu Naik ke mejanya Coldplay Yang marah-marah itu ya Kayak gitu Jadi bisa satu ini sama Coldplay gitu Padahal dia kan metal yang jauh Iya Tapi dengan itu rock gitu Ya namanya perjalanan sih Jadi It's okay Kalau lu suka BMT yang dulu ya dengerin aja yang dulu Dan masih banyak band yang kenceng-kenceng juga gitu Ratingnya berapa medicine? Dari 1 sampai berapa nih? Untuk medicine ya? Dua Dua Oke Aku Tiga setengah Oke Karena menurut aku Ya ini sebagai musisi Berani sih Untuk-untuk kayak gini ya Makanya yang susah itu adalah Ketika branding image lu udah kuat Seperti ini genre-nya Terus udah tahan nih berapa lama Semakin membesar seperti itu Terus rilis yang beda Itu pro kontra Dan itu Membutuhkan keberanian gitu Ya itulah hidup Ya 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 Harus ada perubahan ga? Ga static disitu gitu Kalau itunya Aku setuju Aku setuju untuk Perubahannya Aku setuju untuk Getting out of the box Dan segala macem gitu Tapi kenapa ratingnya cuma dua? Karena Buat gue Lagu ini Somehow Jadi terdengar seperti Just like another pop song aja gitu Yang Dimana tadi bisa masuk ke lagu Chainsmokers gitu Misalnya kayak gitu kan Sangat familiar gitu Nadanya segala macem kayak Mirip ya Atau Bukan soal mirip atau gimana ya Cuman kayak Gue udah pernah denger nih lagu ini nih gitu Tapi untuk perubahannya sih Ya gapapa gitu Cuman Mungkin untuk Lagunya ya Itu dua Iya Dan Kalau disini ada Anak band atau apa Gue juga bukan Pro Masih amatiran juga Cuman sarannya adalah Kita sebagai seniman Ga harus selalu main musik lah Seniman Punya ciri Oke Punya ciri oke Lo bentuk ciri lo harus gitu Untuk Orang tuh ketika nyebut nama lo Oh si ini gitu Oh si itu tuh Karyanya Ada cirinya Cuman Kita harus tetep berkembang Jangan pernah puas Iya Harus-harus tetep Coba sesuatu yang Baru gitu Karena kalo lo terus-terusan disitu Zona nyaman lo Akan terus Ga berkembang Itu yang bahaya Let's say Paramore Pun Di album After laughter itu Kayak Jauh banget Jauh beda Dan kita kalo flashback ke era riot tuh Drumnya Zac Ferro itu Soundnya ya Kalo lo drummer Kalo lo pemain band Pasti pas era itu Dua ribu berapa tuh Semua Hampir semua band yang rilis Itu soundnya pingin kayak Paramore Pingin kayak Paramore Karena drumnya tuh huge Besar banget Grande Ya dan yang sekarang After laughter kayak Rekamannya aja Zac tuh Di tempat kecil gitu Bareng sama operatornya Kayak Kok Zac mainnya gini ya Karena Zac itu salah satu Influencer terbesar gue main drum Tapi kok jadi gini Cuman Oh dia pingin mencoba sesuatu yang baru Iya ngasilin sound baru Dan pas kita nonton live nya juga Lagu lama tetep dibawain Ya dengan style baru atau apa Mereka nunjukin kalo Kita Bukan berubah Apa ya Progress gitu Kita ada sesuatu progress Gak stuck disitu Kalo stuck disitu Menurut gue Ya jenuh juga orang Iya biar gak bosen Biar gak bosen Ada pembaruan gitu kan Bener Tapi membuktikan dengan Genrenya sedikit beda Atau bawain yang baru Mereka manggung bisa lebih jauh gitu Lagi Bener bener Dibandingin tour tournya Yang sebelum-sebelumnya Iya dan ingat umur itu kita nambah Kita menua Ada juga generasi baru Nah sebagai musisi sebagai Harus bisa tuh Harus bisa nge-grip yang baru Kalo lu tetep mau exist 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 itu bukan Harus beli CD nya Bukan Tapi untuk Tetep Apa Relevan Di permukaan Ya lu harus tetep Rilis sesuatu yang baru Iya Itu yang kata Bu Jana Kalo lu seniman Lu harus tetep bikin karya Mau laku atau gak laku Itu urusan belakangan Yang penting lu tetep berkarya Bikin perubahan Kalo lu stuck Itu dalam tanda kutip ya Lu udah mati sebagai seniman Gitu loh Jadi ya itu Kalo balik lagi ke Bring Me The Horizon Si ya oke Kita juga kan belum denger album fullnya kan Seperti apa Cuman yang jelas Di interview nya ada Gue lupa dimana Oli bilang Kalo Wonderful Life sama Mantra itu Dua lagu yang paling heavy di album itu Paling heavy? Oh i understand Mungkin maksudnya dia adalah Kayak si Mantra sama Wonderful Life Ini tuh kayak penyambung dulu loh Makanya dirilis duluan gitu Sampai kesini-sininya nanti baru lah gitu ya Kayak penyambung Kalo nanti mungkin Pas udah denger semuanya Kok makin gini ya Karena Oli udah sempet ngomong kalo Ya Wonderful Life sama Mantra itu Yang cukup paling heavy Gitu sih Jadi ya Gua bisa lebih sih nge-long lah jadinya Iya gitu Maksudnya Nanti ke bar itu udah bisa dimuterin lah gue Sekarang dulu Mungkin kalo nonton BMTH tuh cowok-cowok Yang gimana Sekarang Ocha Bisa nonton gitu Pengen nonton Iya kan Dari stagenya juga loh Dari konsep manggungnya juga Tapi videonya Empat setengah Keren banget sih Animasi kayak gini Ya Terima kasih semuanya Yang udah nonton review ini Kalian juga boleh berkomentar Apapun sudut pandang kalian Terhadap ini seperti apa Nih BTW Gua punya clothing line Namanya Tragic Dan kita baru rilis Hoodie Buat para kalian Buat para kalian yang ada di sana Buat kalian yang merasa imu Nih gua bikin yang tulisannya Sebenernya demokrasi Demokrasi Terus D-nya gua A-C-nya gua ilangin Jadi imu cry Bisa didapetin di Tragic At tragic.supply Yes Ya udah Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Bye